Oke guys, welcome back to my channel Kali ini gue mau membahas fungsi necklace yang ada di game Church of Arrows case Oke, kita langsung mulai tanpa bahasa basi guys ya Untuk yang pertama itu, Magnetic Necklace Nah, kalung khusus yang mengurangi kerusakan racun sebanyak 50% untuk 150 muatannya Kalung tersebut akan memberikan daya milk racun yang berkurang sebanyak 150 penggunaan Dan kemudian berubah menjadi debu Nah, jadi kalung ini hanya bisa digunakan sebanyak 150 kali guys Jika sudah mencapai 150 kali, kalung ini akan hangus ya guys Jadi kalung ini tidak permanen guys Oke, kita lanjut ke kalung yang berikutnya atau necklace yang berikutnya Oke guys, yang berikutnya adalah set necklace Nah, kalung khusus yang meningkatkan peluang serangan kritis sebanyak 10% Untuk 500 muatannya Kalung tersebut akan memberikan kesempatan kritis untuk 500 pukulan Dan kemudian berubah menjadi debu guys ya Jadi kalung ini tidak permanen guys ya Nah, jika kalung ini menyebabkan 500 pukulan Kalung ini akan hangus guys ya Jadi kalung ini tidak permanen guys Oke, kita lanjut ke kalung atau necklace yang berikutnya Oke guys, untuk yang selanjutnya yaitu Sapir necklace Kalung khusus yang mengurangi konsumsi relik sebanyak 10% Untuk 750 muatannya Kalung tersebut akan memberikan pengurangan konsumsi sebanyak 150 penggunaan Dan kemudian berubah menjadi debu guys ya Jadi kalung ini tidak permanen guys ya Jadi kalung ini hanya bisa digunakan sebanyak 750 muatannya guys Oke, kita lanjut ke necklace yang selanjutnya Oke, yang berikutnya yaitu ruby necklace Kalung khusus yang memberikan efek ramuan ekstra sebanyak 10% Untuk 750 biayanya Kalung tersebut akan memberikan ramuan yang ditingkatkan untuk 750 penggunaan Dan kemudian berubah menjadi debu Nah guys, jadi kalung ini hanya bisa dipakai sebanyak 750 kali penggunaan guys Jika sudah mencapai target, kalung tersebut akan hangus guys ya Jadi kalung ini tidak permanen guys Oke, kita lanjut ke necklace yang selanjutnya Oke guys, untuk yang berikutnya yaitu battle necklace Kalung khusus yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan anda sebanyak 20% Dari kerusakan yang anda berikan dengan peluang 20% Untuk 500 muatannya, kalung itu akan bertahan selama 500 kali penggunaan sebelum berubah menjadi debu guys ya Kalung ini akan bertahan selama 500 kali penggunaan guys ya Jika kalung ini sudah mencapai target Kalung ini akan hilang dari inventory kalian guys ya Jadi kalung ini tidak permanen guys Oke, kita lanjut ke kalung yang berikutnya atau necklace yang berikutnya Oke guys, untuk yang berikutnya yaitu emerald necklace Kalung khusus yang memberikan kerusakan pertempuran ekstra sebanyak 5% Untuk 750 muatannya Kalung tersebut akan memberikan peningkatan kerusakan sebanyak 750 pukulan Dan kemudian berubah menjadi debu Oke guys, jadi kalung ini tidak permanen guys ya Hanya bisa digunakan sebanyak 750 pukulan guys Oke, kita lanjut ke necklace yang berikutnya Oke guys, yang selanjutnya Prospector necklace Kalung khusus yang memberikan pengalaman penambangan tambahan sebanyak 5% Untuk 1000 biayanya Jimat tersebut akan memberikan SP yang ditingkatkan untuk 1000 biji Yang ditambang kemudian hancur menjadi debu Nah guys, jadi kalung ini tidak permanen ya guys Kalung ini akan menambahkan SP sebanyak 1000 kali guys ya Atau 1000 biji kalian menambangnya guys Oke guys, kita lanjut ke necklace yang berikutnya Oke, untuk yang berikutnya yaitu Saving Grass Jimat ajaib yang melindungi pemakaiannya dari kematian dan mencegah hilangnya SP yang berharga Saat pemakaiannya terkena dan akan dibunuh saaving grass Mengirim pemain ke spawn terdekat tanpa kehilang SP seperti biasanya Nah guys, jadi kalung ini sangat cocok buat kalian yang menyerang boss ya guys Supaya SP kalian tidak berkurang guys Oke, kita lanjut ke necklace yang berikutnya Oke guys, yang selanjutnya yaitu Amulet of Focus Jimat yang meningkatkan focus dan ketahanan pemakaiannya guys Nah, necklace ini menambahkan 6 akurasi dan 4 depend guys ya Oke guys, mungkin necklace ini sangat cocok buat melee guys ya Oke guys, mungkin itu aja fungsi dari necklace-necklace yang ada di game Chorus of Aros Iya sekian video dari saya Jangan lupa like, share, dan subscribe See you next time, bye bye Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih.